Intro Saya tidak mau ini ada yang dilindungi, ini ada yang harus ditutup-tutupi, tapi masakan terukian, tidak, saya tidak peduli. Siapapun itu, saya tidak peduli. Yang mengerjakan itu tidak punya hati itu. Siapapun itu. Kalau perlu, saya bawa ini. Kemarahan Gubernur Jambi, Zumizola, memuncak usai menggelar sidak ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi sini hari. Emosi orang nomor satu di Provinsi Jambi ini meledak, karena mendapati beberapa fasilitas ruangan perawatan di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jambi itu banyak yang tidak berfungsi. Zumizola juga mengecek kamar mandi yang kotor. Tombol darurat di ranjang pasien juga tidak berfungsi. Atas temuan tersebut, Zumizola meminta pengelola rumah sakit untuk memberikan sanksi terhadap para perawat yang kedapatan bermalas-malas saat jam kerja. Sama kita lihat tadi, dia bawa telponnya ke dalam supaya bisa tidur. Itu tidak dibenarkan seperti ini. Saya minta yang PNS, yang tidak disiplin, silakan pindahkan dari rumah sakit. Yang untuk honor, tenaga honor tidak disiplin, tidak menutup kemungkinan kita akan lepas lagi. Kalau seperti ini terus kondisinya. Jumlah tenaga honor di rumah sakit ini melebihi kebutuhan. Logikanya adalah, kalau melebihi, berarti kualitas pelayanan harusnya lebih juga. Tapi kan tidak ini, ini kontradiksi. Kelebihan, tapi pelayanan, kebangunan berarti gimana? Disiplinnya berarti. Dan juga catatan yang saya dapatkan juga tadi, ruang-ruang itu banyak yang tidak bisa berfungsi fasilitasnya. Saya akan mengirimkan inspektorat untuk mengaudit. Kita akan tahu, runyamnya itu di mana. Tidak bisa seperti ini. Zola akan terus melakukan pengawasan terkait kurang efektifnya pelayanan rumah sakit pelat merah ini. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan. Terima kasih telah menonton!